Penasihat ahli Kapolri Hermawan Sulistio meyakini teman-teman Ferdi Sambo yang sebelumnya sangat dekat saat ini sudah mulai lari meninggalkan manantan Kadif Propam Polri tersebut. Bukan hanya teman-temannya dari kalangan institusi Polri, namun juga di luar institusi Polri. Hermawan pun memberikan contoh bagaimana nasib orang-orang yang mencoba memberikan perlindungan pada Ferdi Sambo pada akhirnya. Puluhan orang yang kedapatan terbukti melindungi Ferdi Sambo di sidang etik. Bahkan diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian karena terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Oleh karena itu, Hermawan Sulistio meyakini penanganan kasus Ferdi Sambo yang menurutnya secara legal formalistik dan juga de facto sudah on the track tidak akan membuka peluang bagi bekas Kadif Propam Polri tersebut. Bagi Hermawan, tidak ada bagi teman-teman Ferdi Sambo yang memegang uang ataupun yang punya utang budi berani membantunya. Menurutnya semua pihak akan hati-hati dalam membantu Ferdi Sambo dalam perkara ini. Kabar soal bantuan kakak asuh dalam kasus Ferdi Sambo ini sebelumnya juga diungkap oleh mantan staf ahli Kapolri. Muradi, yang juga guru besar politik dan keamanan UNPAD, mengatakan ada kakak asuh yang dimaksud merujuk pada anggota Polri, baik yang sudah pensiun ataupun yang masih aktif sebagai anggota korps Bayangkara tersebut. Dalam kasus Brigadir J., Muradi mengatakan ada tiga tipe orang atau pihak yang diduga terlibat di dalamnya. Mereka yakni pelaku langsung, orang yang terlibat langsung, dan orang yang tidak terlibat langsung namun ikut di dalamnya. Sosok kakak asuh ini diungkap Muradi mencoba melobi petinggi Polri agar dapat meringankan hukuman mantan Kadif Propam tersebut. Ia juga menambahkan sosok kakak asuh Ferdi Sambo ini masih aktif dan mempunyai posisi strategis di Polri. Karenanya ia cukup punya kekuatan. Sosok kakak asuh tersebut sampai saat ini juga diakui masih membela Ferdi Sambo agar dihukum ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Untuk itu, Muradi meminta kepolisian tak takut mengusut keterlibatan kakak asuh ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!